selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channelnya Irzad Putra Karuseri semoga gak bosen ya Pak Kapol Misa ini di belakang saya dan saya masih naik truk counter explore bersama seniman video dan omah ukir dan truk waw ini 3 channel maksudnya dan yang itu di om Irul masih baru aja selesai bekerja di magar di Irzad Putra Karuseri gak tau om Irul itu jadi ini kemarin ternyata kata ini seniman video ternyata om Irul itu berbakat kalau untuk meralah-meralah kali guys jadi om Irul itu bekerja magang sebenernya sambil iseng-iseng sambil nunggu apa? nunggu acara banjara banjar negara banjar negara hero fest banjar negara hero fest ini sisa waktu kayaknya ini kok bosen banget kalau gak ngapa-ngapain counter explore jadi om Irul tadi bongkar-bongkar bersihin-bersihin bagian bawah kolong-kolong bawah kolong-kolong dulu ya cuman iseng-iseng sih sebenernya daripada nganggur dirumah tidur di piang hari dan hari ini ya tapi ini ngomong-ngomongan ya pak biar semangat ini kan capek banget ini pak itu ada bakal salte ya pak gimana kalau diborong aja pak siap ayo perut ya ini ini kostum asli guys bukan lagi yang dilun tapi ini asli kotor habis kolong-kolong lulusan sarjana otomotif otomotif yang gak pernah daftar bang salte bang bang salte bang bang salte bang tinggal berapa tusuk bang 250 200 tusuk 200 tusuk oke kira-kira habis gak tadinya nanti kalau misalkan ini diborong jangan sampai kita beli nanti gak ada yang makan mubadir ya 1 2 3 4 5 6 7 200 bagi 7 25 20 20 200 bagi 7 ya 20 20 25 26 25 nanti yang Dimas yang 40 aja Dimas 40 ya Om Mahogir juga 40 50 ini khususnya tadi cinnamon video dan Om Mahogir itu latihan nutuk-nutuk itu mangkok itu apakah pengen jualan juga bakso atau apa ini bahasa orang aja next kita mau bikin konten mukbang ya tapi ini ngomong-ngomong enaknya yang bakar pakai ini biar Abdul coba kita kasih lihat ya perjalanan ini ayo pak langsung pak yang harus dibalik ya pak geseng kok eh sate eh sate kalau ini harusnya yang diandikan yang bakar ya padu-padu masuk kalau si Adrian juga bisa pakai pesi si tenang kan ini kok nempel mas ini gosong ini mas abang gak bisa nanti gosong gak kemakan malahan coba Om Irul ya coba ini pegangin ya mas ini ya jadi ini kan biar digajar dipilih yang masih putih ya memang multi talent ya Om Irul ya gak bingung mau sate mau bakso mau tukang bajaj juga mas ini biar gak mau ditahan dulu segini nah gitu kan sebaliknya sebenernya gak merak-merik guys mas ini gerobaknya dulu beli atau bikin sendiri mas? beli beli berapa mas kalau beli berapa mas? 1.500.000 1.500.000 waw kalau misalnya ini dijual mau dibeli bau boleh gak 1.500.000? boleh boleh atau gak boleh? boleh boleh mas nanti kita beli tapi kamu jangan ngokir harus jualan kapi matang burungnya kok keseng jadi ini menggunakan arang badak kelapa ya satenya ya jadi pasti kalian udah tau lah kalau bakar-bakar kuliner sate dengan arang badak kelapa itu aromanya pasti khas guys mas asru neng apa mas? gak betul? gak ngapur bakul satenya itu angguk-angguk as ya mas gak tau pun dia timbet gas timbet gas gak panas guys gak panas alas roban keras guys bakul satenya udah dipangani ya matang dong? matang guys ya gantian ya yang berarti nanti itu masih ada beberapa tusuk lagi ini jarani mau ngabisin 50 tusuk katanya lapar dia hmm 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 sampai gak bisa berkata-kata guys karena panas hmm 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 1 tusuk 1 tusuk berapa ribu om? kita ini untuk sore hari ini di search putra gak jualan 1 tusuk guys ini diborong langsung aja boleh diborong tapi gak boleh eseran karena banyak orang ini yang kalau belinya 1 tusuk nanti kurang mau beli berapa tau? semua om oh semua ya langsung cocok nah matang ya? iya sambelnya apa om? sambel kacang kalau di sini hata ayam itu sambel kacang ya mungkin kalau di daerah lain ada yang pakai sambel terasi kan sambel kecap kalau di sini kacang sambel tomat itu kan sambel kacang terus dikasih kecap udah matang belum om? biar dilihat sendiri ini kan matangnya udah berubah kecoklatan ya ini menandakan kalau sate ini udah matang guys ini minta om oke mau yang setengah matang apa yang gosong? om minta om pakai tangan ini ya iya terima kasih om ini ini penjual sate itu yang ini ya ini rasanya itu yang paling enak di sengon mas ini favoritnya anak saya dan keluarga saya ini sambelnya karena cuma satu-satunya ya sengon ya oke ya bener loh daripada yang lain-lain di sini lebih enak lebih murah gak usah kemana-mana langsung dateng ke rumah mantep paling istimewanya itu pasang ke rumah bakar sendiri boleh ini udah langsung enak yuk matang ini sambel lagi iya mantep uuh pasang guys satu nanti di dalam dikasih 10 aja ya jangan banyak-banyak om 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 oke bosku uuh Udah sampai titik daerah penghabisan ini Lihat ini disini Udah sampai habis ini Tinggal tersisa orangnya Dan gerobak dan motornya Udah habis Termakan oleh jarani Alhamdulillah guys Kenyang Tinggal pegangnya admin Tadi bakal udah sambil makan Terima kasih Salam kenyang untuk semuanya Terutama untuk yang suka truk Modifikasi Indonesia Dan pecinta truk antar explore Nantikan akan tayah Dan langsung meluncur ke banjar negara Oke terima kasih Jangan lupa like, komen, dan subscribe bosku Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh